Tim Direkturat Reser Senarkoba Polda Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan 42 kg sabu asal Malaysia di pesisir Aceh Timur. Selain sabu pemirsa, Polda Aceh juga menyita 18 ton ganja dari 10 hektare ladang sejumlah di kebupaten Aceh. Penyelundupan markoba jenis sabu asal Malaysia yang dibawa melalui jalur laut di pesisir pantai Aceh Timur berhasil digagalkan Tim Direkturat Reser Senarkoba Polda Aceh. Saat penangkapan, dua pelaku berhasil melarikan diri dan menjadi daftar pencarian orang. Rencananya, 42 kg sabu yang terbukus rapi dalam kota Pog ini akan diedarkan di Indonesia. Selain menyita 42 kg sabu, polisi juga mengungkap ladang ganja seluas 10 hektare yang berada di kebupaten Aceh. Dalam pengungkapan ladang ganja ini, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial Y bersama barang bukti 25 kg ganja kering dan alat pres. Pengungkapan narkotika baik jenis ganja maupun jenis sabu. Untuk ganja, keseluruhannya adalah ada 10 hektare ladang ganja. Dengan total seluruhnya berat ada 16 ton, 280 kg. Sedangkan sabu, kami dapat mengungkap, ada 42 kg sabu. Dan ini ada jaringan Malaysia-Indonesia. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan teracam menghukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Dari kota Bani Aceh, Taufan Mustafa, Ainews, melaporkan.